itu adalah antara hidup dan mati kalian mungkin sering mendengar ada orang tua atau seorang ibu meninggal dunia berbarengan ketika melahirkan anaknya karena ketika wanita itu melahirkan itu antara hidup dan matinya kemudian setelah kalian lahir kalian diopeni, diasuh sampai kalian sebesar sekarang ini dicucikan bajunya disusui dikasih makan dikasih minum diceboki dan yang lain sebagainya sampai kalian dewasa sampai kalian bisa melakukannya sendiri lah sebelumnya siapa yang melakukan orang tua kalian ibumu, ayahmu itu nanti akan kalian rasakan dan apa yang kalian rasakan nanti sangat jauh lebih berat apa yang dirasakan oleh orang tuamu dulu zaman sekarang nyuci pakaian pakai blender bisa kalian masukkan mesin cuci kan kayak blender itu muter sendiri keluar bersih keluar bersih jaman dulu gak bisa seperti itu mas tiap hari nyuci biasanya yang nyuci seorang ayah tiap hari harus dicuci kalau gak dicuci gak bisa apalagi ada kotoran kotorannya gak bisa gak dicuci dulu saya melihat ustadz saya ustadz Sabto Abu Akil hafizullah ta'ala selepas beliau mempunyai anak setiap pagi saya melihat beliau pergi ke sungai dengan membawa ember yang besar timba yang besar itu sambil membawa pakaian anak-anaknya untuk mencuci di sungai tiap hari kalau zaman sekarang tinggal masukkan tetap jadi sudah zaman dulu gak bisa begitu kemudian zaman dahulu juga orang tua itu membersihkan pipis atau kotorannya secara langsung yang dahulu jauh lebih berat daripada orang tua pada masa zaman sekarang ini maka ketahui lah kebaikan apapun yang kalian baktikan kepada orang tua kalian itu tidak akan mencukupi tidak akan bisa menyamai dari apa yang telah orang tua kalian berikan kepada kalian tidak akan bisa melebihi daripada apa yang telah orang tua kalian berikan tatkala kalian masih kecil sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Abu Ubaidah kemarin ada seorang laki-laki yang mendatangi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah dan dia menceritakan bahwasannya wahai Abdullah ibn Umar aku ini datang dari khurusan aku ini menggendong ibuku kemana-mana bahkan aku menggendong ibuku ya dari khurusan tersebut sampai ke makkah untuk melaksanakan manasik untuk melaksanakan manasai untuk melaksanakan toaf sambil digendong oleh orang tersebut maka dia pun berkata kepada Abdullah ibn Umar apakah yang saya lakukan ini sudah mencukupi sudah bisa membalas kebaikan orang tua yang pernah saya lakukan membalas kebaikan ibuku yang pernah beliau berikan maka kata Abdullah ibn Umar kepada orang tersebut la wa la talqatan min talqatihah tidak tidak sama sekali bahkan tidak menyamai setarik nafas dalam nafas-nafas ketika melahirkan engkau ini saking menunjukkan saking besarnya kebaikan orang tua kepada kita Umar Umar radiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahwasannya beliau juga pernah didatangi oleh seseorang wahai Umar wahai amirul beliau karena saking sepuhnya beliau wudhu saya wudhukan butuh apa saya bantukan maka beliau menanyakan apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan orang tua yang dahulu beliau berikan tatkala aku masih kecil maka Umar radiyallahu ta'ala anhu mengatakan la tidak maka orang itu pun heran yang saya lakukan itu sudah mirip dengan orang yang apa yang orang tua lakukan dahulu ibu saya ketika kecil gendong saya saya gendong dia ibu saya ketika kecil merawat saya saya rawat sekarang dia maka kata Umar radiyallahu ta'ala anhu engkau merawatnya sekarang dahulu ibumu merawatmu agar engkau tumbuh dengan baik namun sekarang engkau merawatnya sambil berharap beliau meninggal dunia dan ini yang sering terjadi ibu kita merawat kita tatkala kita tidak bisa berbuat apa-apa agar kita kelak hidup agar kita bisa bertahan hidup agar kita nanti tumbuh dengan baik namun sebaliknya seorang anak yang merawat ibunya tatkala dewasa seorang anak yang merawat ibunya dalam kondisi sakit-sakitan yang tidak bisa berbuat apa-apa rata-rata mereka berharap bahwasannya ibunya segera meninggalkan dunia yang fana ini oleh yadubillah lalu bagaimana kau membandingkan kebaikan yang engkau berikan kepada ibumu dengan kebaikan yang ibumu berikan kepada engkau apakah sama kira-kira tidaklah sama maka ikhwani wakhwati kalau kita sudah tahu bahwasannya kebaikan orang tua itu tidak akan kita balas kalau kebajikan dan kebaktian orang tua tadalah kita masih kecil dulu tidak mungkin kita balas tidak mungkin kita samai kebaikannya atau bahkan kita lebih maka jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua kita kalau kita tidak bisa berbuat baik maka jangan sampai kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita kalau kita tidak bisa menyamai kebaikannya membalas kebaikan orang tua kita membalas kebaikan ibumu membalas kebaikan ayahmu maka jangan sampai kita berbuat durhaka kepadanya karena durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diantara dosa-dosa besar al-kabair yang pertama beliau sebutkan adalah al-isyaraqubillah menyekutukan Allah s.w.t dan yang kedua adalah wa'ukuqul walidain dan durhaka kepada kedua orang tua kalau kemarin dibahas oleh Ustaz Abu Beidah bawasannya berbakti kepada kedua orang tua itu disandingkan setelah kewajiban kita kepada Allah s.w.t maka sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua itu disandingkan dengan dosa terbesar yaitu menyekutukan Allah s.w.t bahkan Allah s.w.t telah menyebutkan di dalam Al-Quran wala taqullahuma uff wala tanhar huma wakullahuma qawlan karima wala taqullahuma uffin dan janganlah sekali kali engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff dijelaskan oleh para ulama bahwasannya uff adalah segala ucapan yang bisa menyakiti hati orang tua kita jadi ucapan apapun yang bisa menyakiti orang tua kita maka itu termasuk bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua apa contohnya kalau di Indonesia misalnya apa gitu ya gimana itu nah gitu nah itu juga gak enak semuanya itu kalian disuruh nak tolong belikan es batu di tetangga sebelah lalu kata kalian ini sudah menyakiti orang tua ini sudah menyakiti orang tua apalagi kalau anaknya itu adalah santri jauh-jauh dipondokkan di pesantren Al-Furqon bertahun-tahun pulang masih disuruh disuruh orang tua masih begitu itu lebih menyakitkan ya orang tua itu pasti bertanya-tanya anakku mondok iku oleh apa dapat apa anak saya mondok selama ini itu apa masa gak ada perbedaan sama sekali bertahun-tahun nyantri ke rumah masih saja begitu ya atau perkataan-perkataan yang lain yang semisal misalnya ngomong aduh bu ya saya ini sudah besar bu masa disuruh beli es batu nak tolong berikan bawang merah di warung sebelah aduh ibu aduh mama aduh ibunda aduh apa lagi aduh inak gitu aduh mama saya ini laki-laki ya seharusnya saya ini disuruh perang tapi kalau kok disuruh beli bawang merah kejantanan saya hilang ibu gak ada laki-lakinya banget gitu perintahnya bu nah ini gak boleh orang tuanya sedih orang tuanya sedih nah tolong belikan garam sebelah berapa bu ini seribu belikan seribu disana kadang-kadang kita kan kalau disuruh seperti itu malu ya masa beli cuma seribu bu gitu kita beli di makso seribu saja mungkin malu belinya sepuluh ribu gitu ya maka kalau memang malu gak apa-apa itu perintah orang tua kalau orang tua memerintahkan maka harus dilaksanakan bahkan Abdullah Ibn Omar r.a beliau pernah mempunyai seorang istri tapi ayahnya yaitu Omar r.a tidak suka sama istri tadi tidak suka sama menantunya tadi maka Omar r.a memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya ini tidak menyuruh belikan bawang merah tidak menyuruh belikan garam atau yang lain menyerintahkan Ibn Omar untuk menceraikan istri menceraikan istri berat tidak berat maka Abdullah Ibn Omar yang keberatan atas hal tersebut tentunya mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka apa jawaban Nabi s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda ati' abaka taatilah ayahmu watallikha dan ceraikan dia sampai segitunya harusnya seorang anak taat kepada ayahnya harusnya seorang anak taat kepada ibunya sampai pun masalah menceraikan istri Nabi Muhammad s.a.w. tetap memerintahkan Abdullah Ibn Omar untuk mentaati ayah beliau Umar Ibn Khattab r.a.w. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan sesuatu yang membuat sedih orang tua kita wala wala takullahuma uffin lebih-lebih ya yang di atas itu ya lebih-lebih daripada yang di atas itu kalau saja uff saja dilarang mengatakan c aja dilarang maka perkataan-perkataan yang lain yang melebihi itu sangat jauh dilarang mencela orang tua menghardi orang tua memaki orang tua dan yang lain sebagainya namun yang seperti ini masih sangat banyak terjadi di kalangan kita ya mencaci orang tua menghina orang tua tidak taat kepada orang tua mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang tua itu masih sangat banyak terjadi diantara kita maka termasuk diantara bentuk kedua orang tua adalah apabila apabila orang tua itu berhati-hati jangan sampai ucapannya menyakiti anaknya karena kalau ucapannya menyakiti anaknya maka anaknya akan membalas ucapan tersebut dengan hardikan dan makian dan yang lain sebagainya sering kita itu ketika orang tua berbicara ketika orang tua berucap atau ketika orang tua itu menasihati kita berpikir orang tua itu kok tidak mikir ketika menasihati saya kenapa tidak hati-hati ketika menasihati saya kemudian anaknya membalas bapak ini ibu ini malu-maluin saya di depan umum ditarik misalnya disuruh ngaji di depan umum bapak ini malu-maluin saya di depan umum misalnya harusnya yang dipikir sebaliknya kita sebagai anak posisikan kita sebagai orang tua apakah orang tuamu itu tidak malu ketika kamu sebagai anak disuruh yang baik malah tidak menurut apakah orang tua itu tidak malu tidak sakit hati di hadapan orang lain ketika anaknya diperintahkan kebaikan malah anaknya tidak mau taat sehingga dia memerintahkan agar orang tuanya hati-hati dalam berucap dan dianya sendiri tidak mau berhati-hati dalam berucap ini hati-hati jadi kalau sampai orang tua kalian itu adalah orang tua yang sampai ketakutan ibu ibu bapak kalian itu takut kalau mau ngomong sama kalian hati-hati bisa jadi kita ini anak duraka orang tua itu kalau sampai hati-hati dalam menata ucapan khawatir kalau anaknya marah khawatir kalau anaknya jengkel dan yang lain sebagainya maka ketahuilah sebenarnya kita ini anak duraka wali adubillah ada gak yang seperti ini semoga gak ada tapi bisa jadi ada karena ini masih sering terjadi orang tua itu sampai mikir berkali-kali nanti gimana yang ngomongnya ke anak saya ini gimana nata ucapannya kenapa kok sampai begitu karena seringnya anaknya malah marah balik kepada orang tuanya padahal Allah berfirman janganlah engkau menghardi kedua orang tuamu dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang baik ikhwani ikhwani akhwati azan yallahu ayyakum kita mengetahui bahwasannya duraka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa besar bahkan bahkan rasulullah sallallahu 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 ibu yang telah melahirkan kalian jadi haram bagi kita untuk duraka kepada kedua orang tua kita yang kedua dan mengubur anak perempuan hidup-hidup ini urusannya orang tua dan mengeluarkan sedekah mengeluarkan zakat dan selalu menuntut hak untuk diberikan kepadanya sesuatu ini yang diharamkan yang di larang ada tiga juga kilawakol apa kilawakol banyak berkata-kata dengan dalil atau sumber yang tidak jelas banyak kabar sana kabar sini dengan kabar burung tidak jelas wakasratus soal dan banyak bertanya apalagi bertanya yang tidak ada faidahnya dan dan juga membenci atau melarang dari menyenyikan harta rasulullah s.a.w. juga menyebutkan di hadis yang lain yang menjelaskan keharamannya durhaka kepada kedua orang tua rasulullah s.a.w. menyebutkan tidak akan masuk surga yang pertama orang yang suka ngadu domba wa'akun wa'akun dan orang yang durhaka ya sebagaimana yang dikisahkan bahwasannya bahwasannya pernah terjadi pada zaman nabi muhammad s.a.w. seseorang ketika menjelang mautnya menjelang kematiannya dia ditalkin kul la ilaha ilallah katakan la ilaha ilallah ternyata dia tidak mampu mengatakannya disuruh mengucapkan la ilaha ilallah tidak mampu tidak bisa padahal dulunya ketika masa hidup dia adalah orang yang baik sering mengucapkan la ilaha ilallah maka dia tidak kunjung meninggal dunia kemudian dibawa kepada nabi muhammad s.a.w. diceritakan kepada nabi s.a.w. maka nabi s.a.w. pun mendatangi orang tersebut diperintahkan oleh nabi s.a.w. untuk mengucapkan la ilaha ilallah tetap tidak bisa maka ditanya sama nabi s.a.w. ahayyatun walidatuk apakah ibu masih hidup katanya iya maka kemudian didatangkanlah ibu dari anak tadi ternyata anak tadi belum mendapatkan keridoan dari orang tuanya belum mendapatkan keridoan dari ibunya terhadap suatu kesalahan yang pernah diperbuat oleh anak tadi maka kemudian nabi s.a.w. mengajak ibu tadi untuk memberikan keridoan kepada anaknya dan mempersaksikannya dihadapan Allah dan mempersaksikannya dihadapan nabi muhammad s.a.w. atas keridoan yang akan diberikan kepada anaknya tadi maka dilakukanlah oleh ibu tadi bahwasannya beliau rido beliau sudah ikhlas terhadap anaknya tadi maka kemudian anaknya bisa mengucapkan la ilaha illallah kemudian baru meninggal dunia ingat jadi siapapun dari kita yang masih memiliki orang tua baik ayah maupun ibu dijaga baik-baik dirawat baik-baik dia eman baik-baik jangan sampai kita durhaka kepada mereka karena salah satu penyebab tidak masuk surganya seseorang adalah ketika dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya mengisi sudah cukup jelas bagi kita bahwasannya hukum durhaka kepada kedua orang tua haram bahkan ijumat kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali bahwasannya durhaka kepada orang tua hukumnya adalah haram tinggal kita sekarang mempelajari kira-kira bentuk apa saja yang menjadikan kita itu termasuk durhaka kepada orang tua kita semuanya kita paham insyaallah bahwasannya durhaka itu haram cuma kita sekarang akan mempelajari contoh-contoh durhaka itu seperti apa gambaran-gambaran durhaka itu seperti apa yang pertama ibekahul walidaini watahzinuhuma ibekahul walidain membuat nangis orang tua watahzinuhuma dan membuat sedih orang tua ini nangis-nangis sedih nangis-nangis cengkel nangis-nangis murka bukan nangis bahagia jangan berkata ustad ibu saya itu nangis kalau saya kepondok maka saya tidak usah kepondok saja tapi tidak bisa begitu itu nangis bahagia nangis seneng nangis bahagia ibu mana yang tidak sedih melepas anak-anaknya yang ganteng-ganteng ini jauh dari dekapannya tapi nangisnya itu bukan nangis jengkel bukan nangis karena kalian durakan enggak nangisnya ini nangis seneng sedihnya sedih seneng maka jangan sampai kita ikhwah membuat nangis orang tua kita ada yang pernah bikin nangis orang tuanya segera minta maaf ada ada yang ngangguk-ngangguk harus segera minta maaf mumpung orang tuanya masih hidup atau mumpung juga kita masih hidup kita enggak tahu siapa yang duluan meninggal dunia bisa jadi orang tua kita bisa jadi malah kita yang pernah membuat sedih orang tuanya segera minta maaf ya minta keridon orang tuanya jangan nunggu momen lebaran dulu telpon orang tuanya bu saya minta maaf tapi dengan bahasa yang lembut ya tadi contoh saya terlalu kasar ibu ndah kalian nimbut ibunya apa umi gitu ya atau ada yang masih manggilnya emak enggak emak kalau saya manggilnya masih emak ibu maafin saya bu dulu pernah gini pernah gini memintanya dengan lembut memintanya dengan sopan santun pakailah pakaian kerendahan dihadapan orang tuamu merendah bu saya minta maaf saya pernah begini saya pernah bikin nangis ibu kalau enggak mampu mengucapkan ya mungkin bisa lewat surat kalian pernah ngirim surat belum buat orang tuanya bukan chat ya surat kalau WA sering ya kalian tapi surat itu enggak apa-apa kalian silahkan di pesantren sini titip surat titip untuk dikirimkan suratnya kepada orang tua enggak apa-apa banyak yang bisa yang bisa ngantar tukang pos banyak tulis minta maaf kalau enggak sanggup mengucapkan dengan kata-kata tulis dalam secari kertas dikirimkan kepada orang tuanya seperti itu jangan sampai kita terlambat jangan sampai kita terlambat kita pernah bikin nangis orang tua kita dan sebenarnya ya ikhwah dan sebenarnya ketika kita berkata kasar sedikit saja ketika kita membanta orang tua sedikit saja itu sebenarnya sudah nangis orang tuamu itu kalau enggak nangis secara bohir dengan mengeluarkan air mata batin ibumu itu sudah nangis yakin saya apalagi orang tuanya itu sangat sensitif memiliki perasaan yang dalam nangis orang tua kalian itu yakin saya cuma enggak ditampakkan seperti itu itu yang pertama jangan bikin nangis meskipun dengan ucapan meskipun dengan perbuatan atau hal-hal yang lain kalau di pesantren sini berarti jangan sampai bikin nangis dengan tahu-tahu kalian digundul gitu ya itu orang tua kalian sedih anaknya lagi-lagi melanggar peraturan sedih orang tuanya apalagi tahu-tahu anaknya enggak bisa ikut imtihan karena kebanyakan goib orang tua mana yang enggak nangis ya ikhwah khianat kalian selama ini orang tua kalian taunya itu masuk kelas rajin belajar taunya disini kalian tidur-tiduran di asrama nongkrong di kantin pas semesteran tahu-tahu enggak boleh ikut semester kenapa banyak goibnya sedih enggak orang tuanya tahu-tahu disuruh pulang loh sudah ujian tak nak enggak boleh ujian bu loh kenapa banyak goibnya nangis ibu muna mondok bukannya oleh-oleh apa kek malah oleh-oleh goib banyak asafruh ladim nangis orang tuamu atau hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan orang tua kita sedih asani yang kedua nahruhuma wazajruhuma nahruhuma menghardik orang tua wazajruhuma sama yaitu menghardik orang tua gimana sih gambarannya menghardik itu kita ngangkat suara kita keras kepada orang tua kita itu namanya menghardik alal walidain mengangkat suara di hadapan orang tua ini tidak berlaku kalau orang tuanya sudah tuli kalau orang tuanya sudah tuli malah termasuk kebaikan ketika kita ngangkat suara kalau pelan-pelan gak denger beliunya tapi mengangkat suaranya dengan lembut tentunya tapi kalau orang tuanya masih normal jangan sampai kita itu mengangkat suara kita di hadapan orang tua kita jangan sampai nyuruh orang tuanya apa lagi nak sholat iya bu sebentar ada gak yang seperti itu gak ada ya semoga gak ada ya alhamdulillah kalau gak ada nah sholat enggak enggak bu nah ini ngangkat suara dia benar itu gak boleh orang tua itu sedih ya kalau mau menjawab ya enggak kalau bahasa jawa iya bu habis ini mau ambil wudu nah itu gambaran yang selanjutnya at-ta'afuf wat-tabodjur min awamirihima min awamirihima at-ta'afuf ya tadi gitu ya wat-tabodjur dan enggan min awamirihima terhadap perintah-perintah kedua orang tua nah jadi kalau disuruh manut anak pondok disuruh orang tua itu harus manut kecuali ya kalau disuruh hal-hal yang maksiat karena kaedahnya apa la to'ata li makhlukin fi maksiatil khalik enggak boleh taat kepada makhluk baik orang tua misalnya dalam rangka kemaksyiatan terhadap Allah SWT disuruh apa contohnya sama orang tuanya disuruh beli rokok orang tuanya yang masih merokok kalau disuruh beli rokok jangan mau nah ini enggak enggak apa-apa kalau ini enggak 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 tetap harus menolak dengan lembut pak kalau bapak nyuruh saya beli rokok saya enggak mau pak karena rokok itu membahayakan bapak gitu ya tapi kalau bapak nyuruh saya yang lain insyaallah saya akan menunaikan dengan segera kalau nyuruh beli yang lain saya belikan pak pakai uang saya enggak apa-apa misalnya enggak pakai upah enggak apa-apa kok pak seperti itu tapi kalau disuruh dalam rangka kemahasiatan jangan mau tapi di tolak dengan lemah lembut karena mereka adalah orang tua orang tua kita yang selanjutnya al-abusu wa taqtibul jabini amamahuma al-abus bil'ain al-abus apa al-abus bermuka kecut bermuka masam wa taqtibul jabin dan mengerutkan dahi mengerutkan dahi kan tanda enggak setuju disuruh nah tolong belikan ini aduh kan gitu itu wajah-wajah yang enggak boleh ditampakkan dihadapan orang tua harus bahagia terus senyum terus dihadapan orang tua itu lah kalau sama temen aja kita senyum apalagi sama orang tua dan ini yang banyak sering terjadi itu banyak anak atau santri itu yang lupa harus senyum harus berkata yang baik kepada kedua orang tua tapi kalau sama temen weh senyum terus kemana-mana kalau sama temen baiknya masya Allah ya ayo kita kesana ayo ayo kita naik gunung ayo cobut ayo kita kesini ayo tapi kalau orang tua nak gini aduh bu saya lagi saya lagi itulah adik saya ada bu kakak saya juga ada seperti itu maka jangan mengerutkan dahi jangan bermuka masam dihadapan orang tuanya pasang senyum yang lepar terus mana senyum kalian weh gitu kepada orang tuanya pun gitu tapi banyak santri atau bukan santri mungkin ya oknum santri banyak orang atau anak itu kalau sama temennya itu bisa care gitu ya bisa enak bisa enjoy bisa relax tapi sama orang tuanya itu merengu terus bawahnya ya kalau sama temennya itu waduh dunianya itu seakan-akan beneran dunia dia kalau giliran masuk rumah itu bawaannya kesel terus gitu ya ketemu ibu lagi ketemu bapak lagi ya Allah giliran ketemu temennya tiap hari seneng rasanya bahagia gitu ya gitu yang selanjutnya anadru ilal walideini syazron memandang kepada kedua orang tua syazron yaitu dengan pandangan yang tajam melotot orang tuanya dipelotot Masya Allah ini anak apa ini ya Allah ingin dicita anak apa melotot orang tuanya ada enggak yang seperti itu anaknya ibunya dipelotot bapaknya ngomong ayo ngomong Astagfirullahaladzim jangan sampai gini jangan sampai gini yang selanjutnya siapa yang masih suka nyuruh orang tuanya enggak ada nyuruh orang tuanya ini termasuk durhaka pak tolong dong belikan saya apa nyuruh orang tuanya tolong belikan bakso pak saya lapar nih rumah samu mas mbak yuk mikir rantum itu siapa kok nyuruh orang tuanya bu belikan saya martabak bu enggak boleh gitu kecuali kalau orang tuanya nawari titip apa nih oh boleh bu saya belikan martabak boleh seperti ini enggak ada masalah bahkan itu mungkin termasuk berbakti kepada kedua orang tua kalau orang tua nawarin ya kita sambut tawarannya tapi kalau orang tua enggak nawarin apalagi orang tuanya repot pak tolong itu pakaian ku cucikan dong siapa yang masih pakaiannya dicuci orang tuanya cuci sendiri belajar kalian dipondok diajarin cuci sendiri di rumah cuci sendiri pakaiannya di rumah cuma di blender saja misalnya ya gampang malah yang selanjutnya intiqadu to'am intiqadu to'ami alladzi tu'idduhu alwalidatu mengkritik makanan yang dihidangkan oleh ibu kita piyuh asini mak masa anopo misalnya ini enggak boleh kalau memang enggak enak ya diem sudah tinggalkan seperti itu tapi kalau lebih bagus lagi kalian tetap makan makanan tadi meskipun rasanya tidak sesuai dengan lidah kalian tapi biasanya wajarnya anak itu akan suka makanan orang tuanya karena anak itu nanti lidahnya standarnya itu yang masakan ibunya standar lezat di lidah seorang anak itu adalah masakan ibunya kalau enggak masakan ibunya enggak enak alhamdulillah kalau seperti ini alhamdulillah dan selanjutnya tarku musa adatihima fi amalil menzil meninggalkan membantu orang tua dalam urusan rumah apalagi ya apalagi biasanya anak laki-laki itu malu kalau bantu ibunya bantu ibunya nyuci itu malu bantu ibunya nyapu itu malu enggak malu ya biasanya ya enggak alhamdulillah kalau enggak tapi biasanya malu tapi yang seperti ini enggak boleh malu kalian bantu siapa orang tua enggak usah malu selama baik ya lakukan seringnya kita itu mengedepankan malu kayak punya rasa malu saja padahal aslinya muka tembok juga gitu kan saya disuruh beli teh lombok di mana pasar malu saya jangan begitu buang rasa malu tadi ini malu yang tidak baik ini malu yang tidak baik yang tidak disyariatkan yang selanjutnya al-ishahatul tatkala orang tua itu sedang berbicara jadi kalau orang tua sedang berbicara itu diapain dipandang dengan lembut didengarkan dengan baik jangan orang tuanya lagi ngomong kamu noleh gini orang tuanya disini menghadap kesana kalian menghadapnya kesana membelakangi orang tuanya ini termasuk bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua maka jangan ini banyak sebenarnya sudah sampai berapa itu sembilan sembilan yang selanjutnya dhammul walidaini indan nasi dhammul walidain mencelak orang tua indan nasi dihadapan manusia yang yang lainnya orang tuanya di jelek-jelekkan kamu enak orang tuamu selalu ngasih uang jajan sama kamu lah bapakku nah siapa ibuku gak ngapa-ngapain gak pernah ngapa-ngapain sama saya gak pernah ngasih kebaikan sama saya ya Allah cerita sama temennya kamu gimana di rumah saya di rumah enak saya punya hp hp saya bagus enak kamu ya bapakku itu pelit saya minta hp gak pernah dikasih ada yang gak dikasih hp sama orang tuanya bersyukur itu bagus itu itu bentuk perhatian orang tuamu kepadamu ya jangan di jelek-jelekkan orang tuanya ya jangan di jelek-jelekkan ini termasuk bentuk dur durhaka kemudian yang mungkin yang terakhir ya menampakkan muskilah apa muskilah ya muskilah masalah di hadapan orang tua biasanya kan dalam keluarga itu ada permasalahan ya permasalahan sama saudara atau yang lain sebagainya kalau kalian ada urusan sama saudara diselesaikan di balik layar artinya jangan sampai orang tuanya tahu masalah tersebut diam-diam-diaman saja jangan ditampakkan di depan orang tuanya kalau orang tuanya lihat anaknya itu saling berantem ya maka orang tuanya itu bakal sedih bakal bakal sedih melihat anaknya itu bermusuh-musuhan apalagi rebutan masalah dunia ya rebutan warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya ya ibunya sangat sangat sedih kok bisa anak saya seperti ini padahal saya masih hidup di hadapan mereka jangan seperti itu jadi ada sebelas ya ganjil ya sebenarnya masih sangat banyak apa itu tadi hal-hal yang menyebabkan atau termasuk dari bentuk durhaka kepada kedua orang tua ini secara umum namun kalau di zaman sekarang ya bentuknya bentuknya lain ya namun mirip-mirip saja sering saya nasihatkan juga kepada santri-santri kalau ketika nanti kalian pulang ke rumah jangan durhaka kepada orang tua tampakkan ilmu yang sudah kalian peroleh orang tuanya sampai di rumah kalian pijeti kalian pulang ke rumah kalian pijet orang tuanya jangan dibalik bu tolong pijeti saya saya capek dari safar ini durhaka mas gak boleh ya tampakkan bakti kalian bu mana kakinya tolong pak mana apa itu namanya punggungnya sini saya pijet lagi itu anak soleh itu seperti itu kalian gitu gak iya semoga kita harus nonton tapi kalau sebaliknya pak tolong aduh sakit bunggung saya waishya astagfirullahaladzim ini durhaka kemudian juga saya sering nasihatkan juga jangan yang laki-laki biasanya jangan pulang kemalaman nongkrong terus sama temennya ibumu itu khawatir nak di rumah ya nanti ketika di rumah jam 8 atau habis isa sudah di rumah saja temenin orang tuanya mumpung orang tuanya masih ada ya ingat pesan saya ya nanti ketika di rumah liburan jam habis isa sudah di rumah saja nemenin orang tuanya jangan kelak apa itu namanya kelayapan sama temen-temennya lebih-lebih kalau pulangnya baru jam 1 malam atau jam 2 malam malu-maluin sebagai santri seperti itu ustadznya gak pernah ngajarin seperti itu udah di rumah gak apa-apa dikatain anak rumah gak apa-apa gak apa-apa dikatain gak punya temennya di rumah terus gak apa-apa lebih baik gak punya temen daripada gak punya orang tua ya toh temen ini pertanyaannya banyak banget Assalamualaikum Waalaikumsalam ini ada temen kalian yang curhat dulu saya pernah disuruh orang tua saya untuk beli kunyit di toko tapi tokonya jauh dan harus lewat depan rumah orang ya kalau jalan lewat depan rumah orang kecuali di hutan tinggalnya lewat depan rumah hewan berarti nanti tapi saya malu karena saya tidak pernah lewat disitu pertanyaannya apakah itu dilaksanakan atau tidak usah dilaksanakan dilaksanakan apa boleh melawan orang tua yang sudah lanjut usia yang mana dari kecil saya tidak dikasih nafkah bahkan malah sering dimarahi dan saya dinafkahi oleh keluarganya yang lain keluarganya siapa keluarganya orang tua kalau tidak beliau ayah ibumu itu orang tuamu ya keluarganya tidak akan menafkahimu segala bentuk kejahatan yang dilakukan memberi nafkah atau sering dimarahi tetap kalian harus berbakti kepada kedua orang tua bahkan tunjukkan bagaimana sifat seorang muslim sebenarnya karena jadi orang muslim yang baik itu bukan ada orang baik lalu kita balas kebaikan tapi ada orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan itu muslim sejahati apalagi orang tua kita sejahat apapun orang tua kita sesering marahnya mereka kepada kita mereka itu adalah orang yang sangat berjasa lah kalau bukan orang tua kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala kita gak bakal ada di dunia ini kalian itu usahanya siapa orang tua kalau orang tua kalian gak berusaha gak jadi kalian loh iya itu kebaikan yang gak bisa dibungkiri kalian gak bisa membalas itu kalian gak bakal bisa melahirkan orang tua kalian gak bakal bisa kalian itu dilahirkan lewat orang tua itu sudah kebaikan yang gak bakal bisa kita balas jadi tetap meskipun orang tuanya seperti yang diceritakan tadi tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya bismillahirrahmanirrahim barakallah fiksa fulan sering marah sama orang tuanya sampai sang ortu takut kepada fulan bagaimana cara saya menasihati fulan tersebut syukran jazakumullah khairan nasihati fulan tadi fulan tadi ada disini ia sudah ternasihati insyaallah cuma nanti diingatkan kembali kalau nasihati fulannya tidak ada disini didekati fulan diajak ngobrol berdua diungkapkan dalil-dalil yang menunjukkan kebaktian kita kepada orang tua hatta walaupun orang tua tadi jahat kepada kita mungkin tiga pertanyaan itu saja yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu mungkin sudah apa itu namanya terjawab pada pembahasan kita tadi tapi ini ada yang menarik ini Ustaz mau tanya apa hadiah untuk orang tua kita ini mau pulang ini hadiah apa punggolan andalan ya punggolan kerupuk dan lain-lain itu andalan tapi bukan itu hadiah yang terbaik kalau dikatakan hadiah apa ya monggo hadiah apapun monggo mau makanan pakaian atau yang lain sebagainya apapun buah-buahan silahkan tapi kalau seandainya dikatakan hadiah terbaik adalah ketika kalian mengamalkan ilmu yang kalian peroleh di pesantren ini kalian tampakkan ilmu kalian dihadapan orang tua kalian kalian perlihatkan oleh-oleh sesungguhnya itu bukan makanan atau yang tadi tapi kalian berakhlak yang baik dihadapan orang tua berbakti kepada kedua orang tua sholat lima waktu dijaga dengan baik itu sudah hadiah yang sangat beragak untuk orang tua kalian jadi jangan repot-repot ada pun hadiah-hadiah berupa materi ya monggo silahkan dipilih sendiri sesuai kesukaan orang tuanya itu yang paling bagus kalau materi tapi kalau dari sisi yang lain hadiah terbaik adalah kita mempraktekkan ilmu yang telah kita peroleh di pesantren ini kita cukupkan sekian demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Zadakumullah ilman wa fahman subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu alaikum sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyakana